Dari kecil kan aku emang udah pintar, percaya Ini koper peninggalan, ini kandung kamu Mama juga sama sekali belum pernah membuka koper Aku mau menghadap sama bosak, aku mau minta dimutasikan Pintah jauh dari Jakarta Kalau anak ini mau salam, ini jangan dikecap Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Sabtu 14 Oktober 2023 malam ini Novia dan Kak Jeff kaget Hinarah diculik di depan mereka tanpa bisa berbuat apapun Miranti shock menangis Bu Astrid pun cari cara apapun, selamatkan Kinara Ulah siapakah ini yang menculik Kinara Apakah Bas Gas atau Mike atau ada orang lain Atau Pak Arjuna Novia dan Kak Jeff pun begitu khawatir sekali Karena Brian terus saja menangis Tombol subscribe, like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Episode semalam bawa dirinya merasa sangat aman Bersama Kak Jeff selama Kak Jeff perhatian Dan fokus pada keluarga Kak Jeff pun sadar betul memang tugasnya semakin berat Sejak Mike bebas Namun Kak Jeff pun mengamini bahwa inilah Kewajiban seorang suami untuk istrinya Nah pada episode semalam terlihat Bagas pun mengajak Mike untuk tinggal bersamanya Karena Bagas memperlakukan Mike layaknya anak sendiri Mike pun kaget melihat kekayaan Bagas yang luar biasa Dan Bagas pun bilang bahwa rencananya untuk membuat Mike tercapai akan dia bantu Wah Mike pun terlihat begitu senang sekali ya Karena sekarang Mike punya dukungan dari pamannya Yang ternyata bukan orang sembarangan Terlihat nih episode semalam Bagas pun menceritakan secara detail apa yang diceritakan Juan Bagas pun bilang bahwa kondisi ayahnya saat datang ke Juan penuh luka Dan di tangannya menggenggam kalung berinisial N Jadi yang Mike tahu bahwa ayahnya terjatuh ke jurang Itu bukanlah kecelakaan Bagas pun bilang ada seseorang yang mendorong Kunto jatuh ke dalam jurang Namun hal itu belum tahu siapa Bagas pun bilang akan melunasi semua hutang Mike Asalkan Mike membantunya mencari siapa pelaku yang membunuh adiknya Ayah Mike sendiri Mike pun terdiam penuh tekat Adikan semalam pun ditutup dengan permintaan Gajef ke Bu Astrid Untuk bicara ke Pak Arjuna Apa alasan Pak Arjuna meminta cabut laporan Mike Nah jadi pada episode malam ini kita bisa pastikannya akan ada adikan lanjutan Dimana Mike pun mulai menatap kalung berinisial N di tangannya Dan Mike pun sampai tidak percaya bahwa Novia terlibat dengan kematian ayahnya Tapi tentu saja Mike percaya dengan omongan Bagas Karena Mike tahu Bagas tidak mungkin berbohong mengenai kematian ayahnya Mike pun dalam episode malam ini menyimpan banyak pertanyaan Apalagi setelah Bagas pun melihat lagi Novia dan merasa yakin bahwa ada sesuatu rahasia masa lalu Novia Yang tidak dia ketahui dan berhubungan dengan kematian Kunto adiknya Mungkin dari adegan sini saja kita bisa mengambil kesimpulan ya Bahwa track cerita Bagas Kedepannya akan semakin menambah wacana konflik di dalam cerita yang kita cintai ini Dimana sekarang Bagas dan Mike bersatu Untuk mencari tahu siapa yang membunuh Kunto Siapakah dari keluarga Wardana Apakah Arjuna Wardana, Jeffrey Wardana atau almarhum Ronnie Wardana Terlihat dalam episode malam ini juga ya Adegan Novia dan Kak Jeff pun masih seputaran keromantisan mereka Saat Novia dan Kak Jeff pulang ke rumah lama mereka Karena mengurus rumah lama Papa Novia Yaitu Pak Asraf yang mau disewa Terlihat dalam adegan Novia pun diberikan koper yang berisikan barang-barang lama dari ayahnya dulu Kata Bu Esti Dan Bu Esti pun tidak pernah melihat isi koper itu Terlihat dalam adegan Novia pun membuka isi koper itu Dan terlihat ada album foto-foto sedari Novia kecil hingga remaja Terlihat Kak Jeff dan Novia pun melihat foto itu Dan Novia bilang saat melihat foto dirinya bersama ayahnya memenangkan lomba Terlihat Novia pun bilang bahwa dirinya sedari kecil sudah sering menerima piala kemenangan dari lomba Duh Novia dari kecil saja sudah berprestasi ya Terlihat juga dalam episode malam ini Dimana Kak Jeff dan Novia pun berusaha meluangkan waktu mereka Bersama Brian Dimana Kak Jeff dan Novia terlihat bersama-sama melihat untuk pergi Dan membeli keperluan sekolah Brian Nah terlihat nih dalam adegan malam ini Adegan menarik saat Novia melihat Kak Jeff yang terlihat Kak Jeff lagi menatap seorang bayi yang digendong seorang ibu Kak Jeff pun sampai mengacukan Novia Novia pun yang melihat pandangan mata Kak Jeff tersemun Tersenyum dan mendekati Kak Jeff Apakah Kak Jeff mau gendong bayi? Tentu saja Kak Jeff pun tahu maksud pertanyaan Novia ya Dan langsung mengangguk mau Novia pun berjanji dalam episode malam ini Mereka akan punya usahakan untuk punya bayi Kak Jeff tersenyum romantis Hmm so sweet ya Terlihat juga dalam adegan malam ini Hakim pun terlihat begitu kesal sekali Saat bertemu Bu Indri dan bilang bahwa dirinya kesal gara-gara ibunya Karirnya jadi mandek Dan sebenarnya bukan karena karir Hakim yang membuat Hakim marah besar Tapi karena tindakan Bu Indri yang diam-diam memasukkan obat penyubur dan membuat Hakim masuk rumah sakit Hal itulah yang membuat Hakim memutuskan untuk pindah jauh dari Bu Indri Karena Hakim tidak mau lagi ibunya ikut campur Terlihat Bu Indri pun jadi sedia dengan keputusan Hakim dan Tami mendukung Hakim Terlihat juga dalam episode malam ini Tami yang tidak tahu bahwa Kunto ini bukan ayah kandungnya Secara tidak sengaja bertemu lagi dengan Bagas di makam Kunto Dan kali ini bersama Bu Ivanka Dan cerita yang sangat mengejutkan pun terjadi Dimana Bu Ivanka sadar betul bahwa Bagas adalah Thomas Namun tentu saja Bu Ivanka tidak mau Tami sampai tahu bahwa Bagas adalah anaknya Dan Bu Ivanka pun hanya bilang ke Tami bahwa Bagas adalah temannya Pada episode malam ini terlihat adegan yang sangat mencengangkan dan tegang terjadi Dimana saat Brian dan Kinara bersama Bu Astrid dan Miranti pergi untuk membeli alat tulis Tiba-tiba ada dua orang tidak dikenal langsung datang dan menarik Kinara Dan hendak menculik Kinara di depan Kak Jeff dan Novia dan juga Bu Astrid beserta Miranti Terlihat dalam adegan Kak Jeff pun bereaksi hendak menyelamatkan Kinara Tapi dua penjahat ini langsung membekap Kinara dan mengancam Akan melukai Kinara kalau berani melawan Kak Jeff pun yang hendak maju langsung terdiam Karena Kak Jeff khawatir karena tindakannya bisa membuat Kinara terluka Miranti pun berteriak minta Kak Jeff jangan bergerak sama sekali Kak Jeff pun terlihat terdiam dan geram ya Melihat Kinara menangis di pelukan penculik Penculik pun bilang bahwa jika berani macam-macam Kinara akan terluka Lebih baik biarkan saja mereka pergi Terlihat juga dalam episode malam ini pun Kinara berhasil diculik Dan hal ini membuat Miranti dan Bu Astrid panik bukan kepala Novia dan Kak Jeff pun bingung siapa yang hendak menculik Kinara Padahal hidup Miranti sudah tidak ada permusuhan lagi Dan hanya Pak Arjuna lah yang diduga bisa melakukan ini Namun kita sama-sama tahu Pak Arjuna belum tahu soal Kinara Bagas pun terlihat tersenyum dan diam saja Karena memang Bagas juga tidak tahu Tami adalah anaknya Wah cerita pun semakin bergulir dan seru ya pada episode malam ini Terlihat juga Bagas yang secara tidak terang-terangan merasakan ada koneksi batin dengan Tami Begitulah pula dengan Tami yang merasakan ada sesuatu hubungan Antara dirinya dengan Bagas namun Tami tidak tahu apa itu Namun sebenarnya terlihat Bagas juga tidak menyadari ya Karena tentu saja Bagas tidak menduga Bahwa hasil hubungan gelapnya dengan Bu Ivan ke puluhan tahun yang lalu Ternyata memiliki anak yaitu Tami Wah cerita Bagas dan Mai ini ternyata bukan hanya antagonis ya Tetapi mempunyai cerita drama bersama Tami Dan pastinya kelak saat Tami tahu Bagas adalah ayah kandungnya Akan mengalami konflik juga bersama Novia Namun sepertinya hal itu masih panjang sekali di series yang sangat kita cintai ini Penasaran kan? Saksikan episode terbarunya malam ini Terima kasih sampai jumpa Wah semakin penasaran terlihat ya Novia dan Kak J Siapa yang hendak menculik Kinara Dan melihat Brian menangis terus Kak J pun bertekad untuk menemukan Kinara Bagaimana dengan kelanjutan yang malam ini? Saksikan saja ya Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!